Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, rayo bagi kita semua. Kali ini saya akan berkunjung ke makam Ibunda Mahapati Gajah Mada. Dan di sekitar sini masih ada banyak monyet liar ternyata di sini. Dan makam Ibunda Gajah Mada ternyata berada di puncak. Ya mari kita ke sana. Kita akan naik ke puncak gunung tempat makam Ibunda Mahapati Gajah Mada. Dan di sini juga banyak warung ya. Ada banyak warung di sini. Uniknya di sini itu hutannya itu masih hutan asli. Jadi hutannya masih alami dan masih banyak monyet-manyet liar di sini. Kita akan naik ke puncak tempat Ibunda Mahapati Gajah Mada. Jadi di sini gunung ratu ya. Di sini itu namanya gunung ratu. Ini sangat tinggi sekali. Mari kita naik. Bismillahirrahmanirrahim. Dan di sini masih hutan asli, hutan lindung. Jadi di sepanjang luas hutan ini masih banyak sekali kita jumpai monyet-monyet liar di sekitar sini. Jadi pertama kali kita masuk tadi sudah disambut sama ratusan monyet liar di sini. Sangat tinggi sekali di sini. Ya kita bolang ke sini sama siwuk. Ya ini siwuk. Ya ternyata juga nge-vlog juga itu. Jadi kita membawa bekal ke sini. Soalnya kita kan kalau busukan ke hutan. Pernah itu ya di hutan itu lupa bawa bekal. Akhirnya kita di hutan enggak ada makanan, enggak ada minuman. Ini setengah perjalanan sudah ngos-ngosan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sudah ngos-ngosan. Ini termasuk di wilayah Lamongan. Lamongan kok ya? Lamongan ini termasuk di Lamongan. Tadi di bawah kita disambut banyak sekali monyet. Tinggi sekali. Ya mohon maaf kalau terdengar saya suara ngos-ngosan ya. Karena kenapa? Karena ini tinggi sekali. Saya sudah kemung di sini ya kaki saya. Sudah berat. Nanti kita akan menemui juru kuncinya di atas. Tadi saya sudah tanya-tanya sama warga sekitar sini. Sudah minta izin nge-vlog juga. Nah ini Alhamdulillah ya. Sudah mau sampai. Ternyata seperti ini. Sudah terlihat. Di sini ada bendera merah putih. Dan ada pohon juga yang diberi warna hitam putih. Nah seperti inilah kalau kita lihat dari bawah, dari atas. Jadi ngos-ngosan sekali ya. Nah itu sangat tinggi sekali. Dan di sini banyak monyet-monyet liar. Itu sebetulnya di atas itu banyak monyet. Kita akan maju ke depan lagi. Nah karena ini Bunda dari Mahapati Gajah Mada yang menyatukan dari beberapa kerajaan menjadi jikal bakal dari negara kita Indonesia. Jadi di sini dihiasi warna merah dan putih. Jadi warna merah putih dulunya itu bendera Majapahit. Orang dulu menyebutnya itu gulok-kelopo. Ya kita akan isi buku tamu dulu kalau ada ya. Kalau kita tanya jupelnya atau juru pelihara atau juru kunci. Coba kita akan tanya-tanya dulu. Ya ini saya jeda dulu videonya. Nanti kita sambung lagi. Saya akan lihatkan bagian di pemandangan di sekeliling dari Gunung Ratu ini. Jadi kita berada di puncaknya. Dan di sini kita bisa menikmati pemandangan dari atas gunung. Nah ternyata seperti inilah pemandangan dari Lamongan ya. Kalau kita lihat dari sini. Jadi jelas sekali kita melihat bagian bawah. Coba akan saya saya zoom banyak kota-kota ternyata di sini ya. Nah kalau di zoom akan kelihatan seperti ini. Cuma sayangnya ini agak terganggu karena lagi mendung. Akan lagi mendung. Dan di sini banyak tanaman pisang. Tapi pisangnya enggak ada ya. Kalau tanaman pisang akan dimakan sama ratusan monyet di sini. Seperti inilah kalau kita lihat. Dan di sana itu ada gunung. Gunung itu bawahnya itu yang gunung pegat itu.